Halo semua ketemu lagi di channel Novi Fitriani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini aku mau kasih gambar gembira buat temen-temen yang pengen kuliah termasuk pengen kuliah di UIN Jakarta dengan beasiswa kali ini aku mau ngasih info ke kalian kalau misalkan ada beasiswa di UIN Jakarta yee oke langsung aja temen-temen kalian kalau misalkan enggak semua yang follow Instagram aku ya kan jadi aku enggak mungkin juga ngasih tahu kalian satu persatu ya karena kalau misalkan ada info beasiswa di UIN Jakarta jadi aku bakalan ngasih info beasiswa tapi melalui SPMB Mandiri ya temen-temen jadi beasiswa aku bacain aja ataupun nanti kalau misalkan kalian pengen tahu lengkapnya seperti apa kalian bisa DM aku di Novi Fitriani 27 nanti aku bakalan kasih posternya untuk kalian lihat sendiri mulai dari persyaratannya apa bahas jurusan yang disediakan apa tapi disini di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini dia memberikan beasiswa kepada 40 mahasiswa baru untuk jurusan pertama bahasa dan sasta Arab yang kedua sejarah dan peradaban Islam yang ketiga yang ketiga terjamah Hai nah pendaftarannya itu dibuka sampai dengan tanggal 10 Juli 2021 jadi temen-temen harus inget pendaftarannya dibuka sampai dengan tanggal 10 Juli tahun 2021 ya Nah di sini Hai kalau misal mahasiswa baru yang memenuhi persyaratan yang disyaratkan oleh UIN Jakarta ini dia bakalan mendapatkan beasiswa beasiswa bebas biaya perkuliahan ataupun SPP selama 8 semester coba siapa yang mau kuliah dengan beasiswa yoo persyaratannya pertama harus lulus aliyah atau SMA atau lulusan pesantren di dua tahun terakhir tahun 2020 sama 2021 yang kedua lancar membaca Al-Quran yang ketiga dapat menulis membaca dan memahami bahasa Arab yang keempat memiliki minimal satu prestasi akademik ataupun non-akademik seperti misalkan memiliki hafalan Al-Quran minimal satu jus terus yang kedua masuk dalam sepuluh besar ranking di sekolah selama tiga tahun misalkan kalian di kelas 10 11 12 masuk peringkat lima itu bisa daftar terus pernah menjadi ketua OSIS di MA SMA atau di pesantren coba yoo memiliki prestasi dalam kegiatan penulisan mungkin kalian biasa ikut lomba menulis cerpen ataupun menulis kir gitu kan kalian karya ilmiah remaja terus memiliki prestasi dalam olahraga atau kesenian misalkan kalian pernah lomba bulu tangkis terus menang juara tiga itu bisa juga daftar ya itu bisa kalian memiliki kesempatan buat mendapatkan beasiswa ini terus yang kelima mendaftarkan diri di SPMB Mandiri Unjakarta terus kalau misalnya bagi yang belum mendaftar calon peserta diharapkan memilih dua program studi yang ada di fakultas adab dan humaniora ya salah satunya yaitu bahasa dan sasra Arab sejarah dan perdama Islam tarjama itu ya terus mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh pada tautan barcode terlampir nah nanti di posternya ini ada ada barcode kan nanti kalian bisa scan barcode nya biar bisa isi formulir pendaftarannya ya terus yang ketujuh calon mahasiswa baru yang lulus seleksi berkas nanti harus bersedia mengikuti seleksi wancara secara daring ataupun secara online pada waktu yang akan ditentukan oleh Unjakarta itu sendiri terus disini juga ada informasi pendaftaran yang dapat dihubungi ada Ibu Budi Ibu Irham Nida atau bisa kalian akses di websitenya Unjakarta ini tapi di fakultas adab dan humaniora di www.fah.uinjakarta.ac.id gimana ya teman-teman info yang aku kasih kali ini bermanfaat atau enggak buat kalian yang pengen kuliah di Unjakarta dengan jurusan yang keren banget sih bahasa Arab dan bahasa dan sastra Arab terus kalian juga dapat beasiswa kalian bisa coba ikutin ya oke teman-teman itu aja info yang aku kasih semoga bermanfaat buat kalian yang pengen kuliah dan mendapatin beasiswa kalian bisa coba ya salah satu beasiswa ini oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati